Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih sahabat YKA, selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggur. Salah satu program dari pelayanan kami, Yayasan Kebun Anggur, adalah Transformasi Desa. Dan dalam program ini, beberapa pekerjaan yang kami lakukan adalah membantu mendirikan bangunan sekolah, rumah warga, pengadaan air bersih, pengadaan listrik, dan masih banyak lagi. Di beberapa desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tengah Timur, belum ada aliran listrik. Kami membantu beberapa lokasi desa dengan memasang pembangkit listrik tenaga matahari atau solar panel. Antara lain di Dusun Noe Banu Basmuti, Desa Ayutoko, dan di Desa Bistobe Olais. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Noe Banu Basmuti. Bila Anda sudah mengikuti video-video kami sebelumnya, pasti Anda cukup familiar dengan dusun ini. Bagi para pecinta petualangan, perjalanan ke dusun ini akan sangat menarik buat Anda. Medan perjalanannya memang tidak mudah, tapi itu semua terbayar dengan pemandangan alamnya yang mempesona. Penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kami! Dari Soe ke Noe Banu, lama perjalanan sekitar 3 jam dengan jarak tempuh 41 km. Karena medan perjalanan harus melewati jalan licin, jalan berbatu, dan sungai dangkal, kami memilih menggunakan motor trails. Karena beginilah jika naik motor biasa. Eit, eit, tuh kan. Ini adalah sungai yang kebetulan sedang dalam kondisi kering. Pernah suatu ketika, kami mengadakan pelayanan lalu hujan turun. Untuk bisa kembali ke Soe, kami harus menunggu hingga jam setengah 2 dini hari, sampai sungai agak surut dan bisa kami lewati. Pembuang diri ke ladang Tuhan Saudara, Tertat Tuhan selalu manisih. Nah, akhirnya sampai juga di GBI Kalvari Noe Banu. Kami pun disambut oleh Pendeta Honia Lopo, Bapak Kembala Jemaat di gereja ini. Sambil menunggu para jemaat berkumpul, saya mau lanjutkan ceritanya. Beberapa waktu yang lalu sebelum kunjungan ini, di lokasi ini berhasil dipasang solar panel dengan daya seribu watt. Sudah jam 9 pagi dan jemaat sudah berkumpul. Kami pun melayani dan bersama para jemaat beribadah di gereja ini. Listrik yang sudah terpasang sangat membantu kebutuhan daya listrik untuk beribadah. Selain itu, sehari-harinya juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar paut kebun anggur nusantara yang juga diadakan di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih rindu untuk menabur dan mendukung pelayanan kami, baik dalam doa maupun donasi, jangan segan untuk menghubungi kami. Silakan subscribe channel ini dan kunjungi website kami di yka.org.id. Sampai jumpa di kisah perjalanan kami selanjutnya. God bless you!